Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini sudah bergabung bersama kami, Gebi Netasa, yang saat ini berada di daerah Kalimalang, Jakarta. Ya, Gebi, bagaimana kondisi di lapangan saat ini? Ya, untuk situasi dan juga kondisi di lapangan, saat ini saya melaporkan, ya ini di perbatasan Kota Bekasi dan juga Jakarta, terlihat terkantau cukup sepi, di mana tidak ada aktivitas warga yang kami temukan, baik itu warga yang berjalan-jalan, karena memang di hari pertama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar, pada hari ini tidak banyak pertokohan yang beraktivitas ataupun memilih untuk tutup. Sementara itu untuk kondisi lalu lintas ini sendiri, masih ada kendaraan yang melintas baik itu roda 4 maupun roda 2 dari arah Bekasi, menurut Jakarta dan juga arah sebaliknya, namun terbilang sepi dan tidak seramai biasanya di mana sebelum virus corona ataupun COVID-19 masuk ke Indonesia. Kami juga tidak menemukan dari hasil pantauan kami adanya ojek online yang berkerumun ataupun menunggu penumpang dan juga pesanan di sekitaran wilayah perbatasan Bekasi menuju Jakarta. Dan sementara itu tidak ada juga pos pemantauan ataupun petugas yang bertugas dari pihak terkait untuk melakukan sosialisasi di hari pertama, diterapkannya pembatasan sosial berskala besar pada hari ini, April. Kita melaporkan langsung dari Kalimalang, Jakarta.